Intro Kembali lagi di acara Cahaya Hati Di Indonesia Luar biasa semangatnya masih terjaga ini masih Yang laki-laki semangatnya masih Yang ibu-ibu juga masih dan para pemirsa yang ada di rumah juga masih Karena apa kita sudah akan masuk di segmen Ngajiyo 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 Bersama Ustadz Ajari Ngajiyo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu bapak adik-adik santai Alhamdulillah Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat Amin Berkah rizkinya Amin Utangnya lunas Amin Bang yoga juga insyaallah sehat selalu Amin Host yang paling sehat karena yoga mulu Olahraga mulu Iya olahraga yoga mulu ya Masya Allah mudah-mudahan jobnya nambah Amin Bisa pergi haji Amin Amin Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Sub indo by broth3rmax Bapak ibu-ibu pemirsa cahaya hati Ainyus yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Ma'un ini salah satu tema utamanya berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama Mukadzibu biddin, pendusta agama Lalu kemudian di tengah-tengah surat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fawailul lil musallin Perhatikan pemirsa Fawailul lil musallin Wail Maknanya kata para ulama tafsir Kalimatul tahdid Wattawbih Wattathrib Kecaman Hardikan Ancaman Kira-kira kalau bahasa kitanya celaka kamu Kalau saya yang bilang celaka kamu itu bisa terjadi bisa tidak karena saya bukan Tuhan Tetapi kalau Allah yang mengatakan celaka kamu kira-kira terjadi atau tidak Terjadi Kalau orang Arab mengatakan Wailak celaka kamu itu sudah kasar sekali Kalau Al-Quran yang memberi label kepada kita Wailak Wailun lil mutaffifin Celaka kamu itu bahaya sekali Sekarang kita lihat Siapa orang-orang yang celaka menurut Al-Quran Apakah kita termasuk Na'udhu bila min thalik mudah-mudahan kita gak termasuk disana Amin ya Rabbal Al-Quran mengatakan Kira-kira Kalau ayat ini ditutup Pemirsa Teman-teman semua Ini ditutup 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 Allah cuma bilang Fawailun Celaka kamu Kira-kira Siapa yang pantas celaka menurut Allah Siapa kira-kira Orang yang maksiat atau orang yang baik Maksiat Bagus Orang yang suka Jujur atau bohong Tetapi ayat ini mengagetkan kita Bang Yoga Alih-alih mengecam orang yang jahat Justru ayat ini bilang Fawailun lil musallin Celaka orang yang sholat Orang yang sholat celaka Al-Quran tidak bilang Fawailun lil nyolongin Celaka orang yang nyolong Enggak Fawailun lil moongin Celaka orang yang bohong Enggak Fawailun lil musallin Yang celaka itu Yang sholat Loh kok bisa Yang sholat celaka Ini jangan salah Ngambil kesimpulan Celaka yang sholat Kalau gitu saya gak mau sholat deh Yang sholat aja celaka Ini keliru ini Yang sholat saja celaka Apalagi yang tidak Apalagi yang gak sholat Yang sholat aja masih ada potensi celaka Apalagi yang tidak sholat Lebih celaka dan pasti celaka Sekarang Ustadz Orang yang sholat seperti apa yang celaka itu Gitu kan pertanyaannya Halo Assalamualaikum 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 Masih hidup gak nih Alhamdulillah Orang yang sholat Dengan kriteria Seperti apa yang celaka Yang mendapat kecaman dari Allah Lewat kata-kata Wail kalimat Tuhdib Wattathrib Wattawbih Celaka kamu Siapa kriterianya Saya pengen kasih kata kunci Lihat kata kuncinya Satu Lalu kemudian Dua Gitu kan Lalu kemudian Tiga Saya contrengin deh Satu Dua Tiga Ini kata kuncinya Fawailul lil musallin Alladhinahum Al-salatihim sahun Ada tiga kata kunci Supaya kita jadi tahu Ternyata kita ini termasuk Orang yang dihardik oleh Al-Quran Atau tidak Kata kunci yang pertama Lil musallin Musallin itu artinya Orang yang sholat Isim fa'il Al-Quran tidak mengatakan Tidak menggunakan Tidak menggunakan Tidak menggunakan Kata kerja Tidak Tapi menggunakan Isim fa'il Celaka Orang yang sholat Masya Allah Saya pengen Supaya kita lebih Tersentuh lagi Dengan makna ini Tadabur Al-Quran Karena isi Tadabur itu Empat Yang pertama Tilawah Membaca Yang kedua Tafahum Memahami maknanya Yang ketiga Istihdorul qalab Hati kita hadir Ketika membaca Yang keempat Istihda Meminta hidayah Dari Al-Quran Supaya kita dapat ini semua Kita simak dulu Qariah kita Dengan membaca Ayat ini Supaya lebih menghujam Di hati kita Silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Allah Bismillahirrahmanirrahim Fawailun lil musallin Al-lazhinahum An-salatihim sahun Al-lazhinahum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Masya Allah Sadaqallahul azim Adem bener Adem banget Alhamdulillah Ustadz Saya juga dulu belajar Qari Serius Alhamdulillah Ustadz Saya di kamar Ibu saya dengerin di luar Saya bilang Apa itu? Kata ibu saya Wanya kondangan Jadi saya udah Jadi MC aja Gak bisa Suara saya pales Iya 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 Masya Allah Siapa namanya? Hajar Panggilannya? Hajar Mutia Hajar Hajar Oh subhanallah Masya Allah Kelas berapa Hajar? Ustadzah Masya Allah Gak keliatan Awet muda Beliau hajar Saya aswad Masya Allah Dari kita CS Hitam dong Ya inggitung Ustadz Hajar Masya Allah Ternyata salah satu Ustadzah Di pondok Al-Ghazali ini Sudah nikah Ustadzah? Saya doangkan mudah-mudahan Dapat suami laki-laki Amin Ustadz mohon maaf ya Saya juga tahu Perempuan laki-laki Sama perempuan Perempuan sama laki-laki Laki-laki sama perempuan Kalau laki-laki sama laki-laki Itu penyakit Perempuan sama perempuan Itu juga sakit Berarti saya benar kan? Benar Ustadz Yang ceramah siapa? Ustadz Yang pegang mic? Ustadz Terserah saya Ustadz cium tangan dulu Ustadz tangannya mau banteng Masya Allah Sedara yang dimuliakan oleh Allah SWT Baik Fawailun lil musallin Ada tiga kata kunci Solat yang seperti apa Yang dikecam oleh Al-Quran Lil musallin Bayangkan Al-Quran tidak bilang Fawailun lil ladzina yuqimuna salat Celaka orang yang Mengerjakan solat Tidak Tapi Al-Quran mengatakan Celaka orang yang sudah sering solat Ini orang yang sudah sering solat ini Nah menariknya Al-Quran juga tidak mengatakan Fawailun lil muqimina salat Celaka orang yang menegakkan nilai-nilai solat Tapi Al-Quran hanya mengatakan Fawailun lil musallin Jadi dalam Al-Quran itu Ada dua kata Ada kata Koma yakumu qiyaman Maknanya melakukan solat Allahu akbar Tapi nyolong masih Boong masih Nipu orang masih Nyolong sendal di masjid masih Ngibahin orang masih Ngomongin orang masih Ngelawan suami masih Pelit sama bini masih Masih Allahu akbar Tapi dosanya masih Ini Koma yakumu qiyaman Qiyam Fisalah Yang kedua Ada iqamah Aqama yuqimu iqamatan Wa muqaman Fahuwa muqimun Muqim Orang yang menegakkan nilai-nilai solat Bukan sekedar melakukan solat Karena kalau sekedar melakukan solat Anak kecil bisa solat Anak kita kita ajar solat Ayo tolong Solat Allahu akbar Allahu akbar Gitu kan Anak kecil bisa solat Bahkan burung beyo Antum ajarin takbir Dia bisa Allah Coba-coba-coba Takbiratul ihram Allahu akbar Bisa burung beyo tuh Kalau diajarin Tapi bukan itu yang diminta Al-Quran Al-Quran Meminta kita Bukan sekedar qiyam Fisalah Tapi iqamah Fisalah Sehingga Al-Quran mengatakan Fawailun lil musalin Bukan fawailun lil muqimin Assalah Celaka orang yang sekedar solat Tetapi tidak menegakkan Nilai-nilai solat Itu intinya Ayat berikutnya Kata kunci yang kedua Alladhinahum an Dalam bahasa Arab An ini adalah Huruf partikel Preposisi Atau huruf jar Yang punya fungsi An itu maknanya Al-Mujawazah Wal-Jauhar Menunjukkan substansi Jauhar artinya substansi Mujawazah Artinya Orang ini Yang melakukan solat ini Jauh kelakuannya Dari nilai-nilai Pesan moral solat Al-Quran tidak mengatakan Alladhinahum Fi Solatihim Sahun Tapi Al-Quran mengatakan Alladhinahum An Solatihim Sahun Bukan Fi Solatihim Sahun Ana Filmasjid Saya Di masjid Kata-kata Fi menunjukkan Zorfiah Bahwa saya sedang berada Di satu tempat Kalau ayat ini Mengatakan Alladhinahum Fi Solatihim Sahun Berarti maknanya Yang celaka Dalam solat Adalah Mereka yang lalai Ketika melakukan Solat Di dalam solatnya Kalau itu kata Al-Quran Semua kita celaka Ada yang pernah Solat Ingat makanan Ada 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 yang solat Pernah ingat Jemuran Ada Ada Mohon maaf Ini Banyak sekali ilmu Ternyata Kalau kita paham Membacanya Secara betul Dan benar Nah Ini dari jamaah sini Juga kayaknya Pengen diajak Belajar ngaji Tidak Tidak Tinggal tunjuk yang mana Saya mau coba Langsung deketin Siapa yang pengen Belajar ngaji Biar betul Saya yang tunjukin Atau Bapak Ibu Yang tunjuk tangan Eh boleh Yang mau tunjuk tangan Mana yang membaca Ustadz aja katanya Padahal malu-malu Ini mungkin Oke Silahkan Mak Mana nih Mak Ya mungkin malu-malu Silahkan Yang mau Ini yang pakai Anak jilbab Warna coklat Atau oranye Emang coklat semua Yang ini mas semuanya Anaknya Anak jilbabnya Ini anak muda aja Oh anak muda Sebelah sini Mohon maaf Ya dipegang Miknya Belajar baca Yang itu Barang-barang Ustadz Ustadz nanti Dibimbing Silahkan Iya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Fawailulil musallin Alladhinahum Ansolatihim sahun Alladhinahum yura'un Wayamna'un alma'un Ahsantum Masya Allah Ada lagi yang ingin di Ikhwannya sudah Akhwannya Akhwannya Baik Yang masih Cari yang jangan tuaan Kalau yang tuaan Ilang konsep ceramah saya Yang muda ya Baik Ustadz Silahkan Silahkan Nanti Ustadz dengarkan A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fawailulil musallin Alladhinahum ansolatihim sahun Alladhinahum yura'un Wayamna'un alma'un Masya Allah Sadaqallahul azim Alhamdulillah Ustadzah kayaknya nih Masya Allah Adem bener dengernya Dengernya adem Oh dengernya adem Alhamdulillah Memang kebetulan Ustadz pas dengerin Asya inyak sebelah sini Adem Yang beda kalau orang soleha Kelihatan Ini bersinnya aja baca yasin Enggak gitu juga Ustadz Bapak, Ibu, Ibu Bang Yoga Pemirsa Cahaya Hati Ainyus Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Karena itu kata Sheikh Mutawalli Asya'rawi Untung saja Ayat ini Tidak mengatakan Alladhinahum fi salatihim Tetapi Alladhinahum ansolatihim Kalau Allah mengatakan Alladhinahum fi salatihim Semua kita celaka Dalam sholat Karena begitu kita sholat Kita flight to the sky Ngawur Pikirannya kemana-mana Badan kita di masjid Tapi hati kita Nginggap kemana-mana Betul gak Untung tidak menggunakan Kata-kata fi Tapi menggunakan Kata-kataan Nah kata-kataan ini Menunjukkan Bahwa yang celaka itu Mereka yang sholat Tetapi perilakunya jauh Dari pesan-pesan moral sholat Paham sampai disini? Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Ini kita lagi belajar Al-Quran Luar biasa Orang yang belajar Al-Quran Luar biasa Dia dihinggapi Malaikat-malaikatnya Allah Luar biasa nih Ini kalau saya buka Mata batin ibu-ibu Ini kelihatan Banyak bener Malaikat maut disini Jadi ngeri Masya Allah Saudara yang dimuliakan Allah SWT Kita sudah belajar Lilmusallin Kita sudah belajar An-salatihim Sekarang kata-kata sahun Sahun itu artinya Lupa Apa artinya? Lupa Apa bu? Siapa yang sering lupa? Kita nih sering lupa nih Sering lupa kewajiban kita Sama Allah Nah kata-kata lupa Dalam Al-Quran Itu ada tiga Yang pertama Sahun Yang kedua Goflah Yang ketiga An-nisyan Nisyan dan goflah Sahun Apa bedanya Ustadz? Begini Saya kasih Atau ada yang bisa jawab Apa beda goflah Nisyan Sama sahun Yang bisa jawab Saya kasih hadiah Brosur umroh Ayo Brosur umroh Salahlah Iya Ustadz tuh Kalau mau ngasih umrohnya Jangan brosurnya Kalau brosurnya Banyak tuh Di pinggir jalan Ustadz Apa pertanyaannya? Kalau umroh Gak balik modal Pertanyaannya apa? Apa makna sahun Apa makna sahun Goflah Dan nisyan Ada yang tahu barangkali? Ada yang tahu silahkan Dijawab Baik Baik Mungkin istikomah semua Ustadz Oke Istikomah semua Gak mau Ngelebihin dari guru Silahkan guru aja yang ngejelasin Subhanallah Tawadu 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 Sebenarnya tahu Tapi pura-pura tidak tahu Karena sebenarnya tidak tahu Lebih ke gak tahu padahal Baik Asahun Baik kita lihat Ini luar biasa diksi yang dibilih Al-Quran Goflah Anda lupa Lupa Anda karena faktor disengaja Dan Anda pongah Sombong Merasa Anda Tidak butuh dengan Tuhan Namanya goflah Apa namanya? Goflah Lupa yang muncul karena kesadaran Namanya goflah Lupa yang muncul karena motif kesombongan Namanya? Goflah Yang kedua Nisyan Nisyan ini Lupa Karena memang Allah Memberikan kepada kita Tabiat kepada manusia Lupa Tidak ada manusia yang tidak lupa Nabi sendiri pernah lupa Di dalam sholat Kenapa Allah menjadikan Nabi lupa dalam sholat? Supaya umatnya tahu Kalau lupa dalam sholat Bagaimana cara nambalin lupa Gitu ya Liter biya Untuk mendidik umatnya Kita punya tabiat lupa Kadang-kadang Yang punya kacamata Kacamata gue mana ya? Padahal di tangan dia tuh kacamatanya Ketipan kuku Ketipan kuku tau gak ketipan kuku tuh Apa namanya Kalau orang Bekasi Yang motongin kuku apa namanya Alatnya Bu Gunting kuku Betul? Itu gunting kuku Kalau lagi butuh Dia gak ada Gak butuh Dia nomol Begitu kita butuh Mana saya taruh ya Itu nisyan Kita punya tabiat lupa Yang dikecam oleh Al-Quran Bukan orang yang lupa seperti itu Bukan juga orang yang memang durhaka sama Allah Bukan Ini orang soleh ini Dia sholat Dia sholat Dia tidak goflah Dia tidak nisyan Tapi sahun Apa sahun itu? Apa makna sahun? Apa makna sahun? Sahun itu adalah Anda lupa Sehingga Anda mengerjakan sesuatu Yang tidak lebih penting Dan melupakan sesuatu yang lebih penting Itu namanya lupa Saya kasih contoh Biar ngerti saya kasih contoh Tenang Belajar Quran harus pelan-pelan Sedara yang dimuliakan Allah SWT Sahun kira-kira begini maknanya Ibu jam 12 Suami sudah kelaparan Hari minggu lagi di rumah Kata suami Ma, papa lapar benar nih Masak apa hari ini Mama mau masak sayur asem Lalu kemudian sambal terasi Ikan asin Semur jengkol Cakep gak tuh? Cakep gak kira-kira? Ibu masakin Sayur asem udah jadi Semur jengkol udah jadi Macem-macem udah jadi Begitu suami bilang Udah lapar benar nih Lama banget Ibu ngomong Nasinya lupa dimasak Itu sahun Kurang komplit berarti ya Kurang komplit Ibarat makanan Ada lauk gak ada nasi Ibarat ngedengerin Tapi kalau gak dijajal ngaji Diajak bareng ngaji Biasanya bumbunya kurang Ini enaknya Daripada bengong Ibu Ada yang mau nyoba ngaji lagi Boleh Masya Allah Atau ustad lagi yang ngajak Silahkan Ada pertanyaan bareng kali? Bareng-bareng aja Kita ngaji Oh Masya Allah Kita ulang ya Satu, dua, tiga Bagus Al-lazina hum yura'un Al-lazina hum yura'un Wa yemna'un al-ma'un Wa yemna'un al-ma'un Masya Allah Tabarak Allah Kita udah ngaji Belajar tafsirnya Tau maknanya Indah banget Kita punya hidup Jadi makna sahun tadi apa ibu-ibu? Orang yang melupakan sesuatu Yang lebih penting Dia kerjakan sesuatu Yang tidak lebih penting Tapi meninggalkan yang lebih penting Ibu masak sayur asem Ibu masak semur jengkol Ibu udah angetin itu sambal Tapi ibu lupa masak nasinya Suami marah gak kira-kira? Allah juga marah Kita sholat Tapi kita lupakan yang lebih penting Dibalik sholat itu Apa yang lebih penting dibalik ritual sholat? Bukan sholat tidak penting Bukan Tetapi ada yang sangat penting dibalik ritual sholat Kalau kita tidak lakukan Kita akan dikecam oleh ayat ini Kata kuncinya ada dua Yang pertama Salat mengajarkan kita yang pertama Allah pengen kalau kita sholat Niat kita itu Motif kita itu Hanya untuk Allah Karena itu ketika kita sholat Gestur pertama Yang kita lakukan adalah takbir Allahu Akbar Tidak ada motif yang lain Tidak ada yang lebih besar dari Allah Harusnya kita sholat karena Allah Kalau kita sholat Ternyata kita pengen dinilai sama mahluk Dipuji sama mahluk Lalu kemudian Supaya dianggap orang baik Namanya yura'un Ria Halo-halo-halo-halo-halo Assalamualaikum Orang yang sholat tapi ria Orang yang sholat bukan karena Allah Orang yang sholat tapi tasannu' Dibuat-buat karena ingin dipuji Yura'un Dia ria Wail Celaka Itu kata kunci yang pertama Manaraara Allahubih Siapa yang ibadah Karena ingin dinilai sama orang Maka Allah akan buka cacat ibadahnya Supaya dihinakan sama orang Bahaya Yang kedua Orang ini sholat Tapi pelit sama tetangga Sholat harusnya mengajarkan kita Untuk bermurah hati kepada orang Karena itu dalam gestur sholat Ada gerakan ke kanan Ada gerakan ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi Betul? Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi Apa filosofinya? Kamu boleh dekat sama Allah Tapi jangan lupakan tetangga kanan Sama tetangga kiri Kalau tetangga butuh bantuan Tolong Betul? Sekarang ini Susah nyari orang yang tolong menolong Lebih banyak Tolong menyolong Orang yang sholat Tapi ahlaknya sama tetangga Tidak baik Pelit Tidak mau bantu Dia celaka Meskipun di soft pertama Meskipun dia orang yang soleh Meskipun dia orang yang taat Kalau dia ria Dan tidak baik Dengan tetangga Maka fawaylilil musallin Celakalah sholatnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah Baik Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ajharin Nasution Yang sudah Ini double nih Biasanya Ngaji Ngajar Mahrajnya Sekarang sama artinya Buat para pemirsa yang ada di rumah Mudah-mudahan ini bermanfaat Karena banyak sekali Yang kita bisa ambil Di pelajaran Ngaji Iyuk Mudah-mudahan Setiap episode-nya Selalu diikuti Bersama guru kita Yang ada di sini Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Kita akan berdoa Bermudajat Bersama-sama Untuk siapapun yang di luar sana Sedang diberikan cobaan Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Dan dilancarkan Segala urusannya Tetap Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Bersama Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Terima kasih Terima kasih.